ya oke untuk sahabat yang superan dimanapun anda berada ya jumpa lagi di informasi dan dokumen kita seperti biasanya oke untuk informasi kita kali ini yaitu informasinya mengenai relay bilet ya relay bilet untuk bit the loop ada yang nyebutnya the loop ada yang nyebutnya ya bit the lock do lock entahlah karena pengucapan orang selalu berbeda atau bit 2020-2023 bit the look lah ya gitu banyak orang yang menyebutnya ini contoh reflektor bit the looknya nah informasinya mengenai relay nya ya dan ini sekaligus untuk perlengkapan juga untuk paket relay bilet jadi relay nya ya perkabelannya ya biletnya enggak termasuk untuk perlengkapan informasi di Tokopedia kita hanya menjual di Tokopedia saja yang lainnya emang enggak ya sebetulnya ada Shopee itu enggak sebenarnya paling yang ditanyakan Shopee itu kita enggak enggak menjual desain disana ya hanya Tokopedia saja dan sistem TF kita masih di sistem itu belum yang lain karena kita setelah di sini seperti apa untuk relay nya ya ini tuh relay nya seperti ini untuk bit 2020-2023 nya ya 24 juga sih bisa masih sama ya kan bit yang semacam diluk 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 ini kan masih keluar sampai dua sampai sekarang juga ya 2024 sekarang udah malah ini ada dua versi jadi seperti ini satu ya ini satu ya seperti ini versi saklar 3-pin atau high-low off atau jauh dekat off gitu ya ini off ini lampu dekat ini lampu jauh kembali dekat paling belakang off ini versi pertama cara menempelkannya seperti apa nah ini kan ada soket 3-pin 4-pin ini ke progenya nanti nah ini ke bagian relay seperti ini ini kita colokkan dulu nah seperti ini jadi yang dijual versi pertama yaitu seperti ini ya 3-pin yang dijual sampai sini ya sampai soket 4-pin beserta sepunya ini sepun ini untuk menempelkan kabel di kabel-kabel progenya nanti ya atau kabel biletnya itu ya nah seperti ini ya cara pasangnya cukup mudah ini kan ada dua kabel kabel merah dan hitam sepunya bulet ini nanti ditempelkan kaki ya ini sudah lengkap sih kringnya cara pasangnya tempelkan kaki yang ada di dipijakan kaki ya tempatnya ya kalau untuk bit pendeluknya ditempelkan kaki positif negatif straight Oke ditempelkan kaki terus disini ini juga sudah ada pemisahnya udah dipisah-pisah dengan soket sangat gampang terus kesini kesini ya rute-rute nya kesini disini kan cuma ada soket 4-pin dan satu kabel ini saklar nah ini saklar di sebelah kiri yang yang aslinya dicopot nanti diganti yang ini sudah termasuk dari sini disini hanya ada soket 4-pin dan satu kabel warna hitam kabel warna hitam ini harus ditempelkan ke flusher untuk bit 2020 nya atau bit the look yang versi belum ada charger HP nya ditempelkan ke flusher yang positif nah begitu ya ini harus dikasih harus positif warna hitam karena di motor tersebut kan kabel warna hitam itu positif gitu ya bukan negatif ya beda dengan Yamaha ditempelkan di flusher di positifnya kabel hitam lagi terus ini untuk kebagian projinya nah sebentar coba kita ambil dulu yang lebih dekat saja ini oke ini sebagai contoh saja nah ini yang soket 4-pin ini nah soket 4-pin ini ini untuk membuat atau menempelkan kabel-kabel projinya dibuat seperti ini nah ini kan sama lagi-lagi tuh sama kan jadi positif proj di dalam reflektor nanti akan dimasukkan sendiri ya kalau beli perkabelan jadi untuk positif projinya kesini kesini dibuat seperti ini ditempelkan sekun ini positif projinya biasanya kabel merah nanti jurusannya kesini tempelin ke sekun ini jurusannya di sini positif kabelnya merah nah oke ya nah cuman ini negatif ini kabelnya hitam nih biasanya kita pakai hijau kalau kehabisan ya gini ya tapi yang penting kan ada tandanya kabel positif proj di jurusan merah di sini ada tanda positif terus yang negatif dari projinya biasanya kabelnya hitam juga ditempel paling ke sekut sini jurusannya ke sini ke negatif nah ini ya terus kalau misalkan pakai AEBMW pakai AECOB atau alis matalang dan lain sebagainya itu positifnya di sini positif senja di jurusan coklat negatifnya digabung jadi satu di sini tanda negatif terus untuk projikan ada dua kabel kecil-kecil atau sistem lampu jauh atau selenoidnya gitu ya banyak orang nyebut itu kan dua kabel yang satu positif di jurusan kabel biru sebagai lampu jauh nantinya yang satu kabel lagi digabung lagi di warna hitam ini atau di jurusan negatif segitu aja nggak perlu ngotong-ngotong perkabelan yang lain nah begitu ya hanya tempel kaki tempel kaki yang dua ini terus di tempel di flusher terus kalau yang motornya yang 2022 23 ke sini ya itu kan sudah versi charger di ini yang kabel hitam ditempelkan di di rumah charger yang ke kabel hitam lagi kan kalau rumah charger dah si motor dibuka nanti di dalamnya kita kan ada dua kabel nih ada hijau ada juga hitam hitamnya biasanya ada garisnya coklat kecil nah disitu ini ditempelkan hitam lagi yang coklat yang garis coklat tadi segitu saja nah begitu ya nah ini coba kita coba tes langsung saja ini ada yang versi pas BIM soalnya nanti kita tes ini dulu yang versi yang versi 3 pin ya nah seperti ini nah ini yang hitam ini negatif nah seperti ini kita coba tes pakai power supply nya nah ini yang ada si keringnya ini positif ya positif nah yang kabel satu tadi ini kan harus dikasih harus positif kan jadi kalau yang versi saklar 3 pin nanti lampu senjanya itu put kontak gitu ya begitu motor dikontak nanti langsung nyala bagian senja kalau versi yang saklar 3 pin high low off nah ini kita kasih dia langsung nyala senja oke kita tes 123 nah dia nyala senja begitu ya jadi senjanya ikut kontak oke ini kita coba tes lampu dekatnya nah ini lampu dekat kesana ya kesana dikit nah ini lampu jauh nah ini jauh dekat jauh dekat jauh dekat ya jauh dekat jauh dekat nah seperti ini kalau kembali lagi off nyala senjanya oke jelas ya yang versi saklar high low off atau 3 pin sekarang kita cabut lagi dari sini nah kita cabut ini juga kita cabut dulu oke mudah-mudahan jelas penjelasannya nah ini yang kita cabut dari sini bisa ya ini sangat mudah tuh ini versi saklar 3 pin high low off nah sekarang ini kita turunnya dulu sekarang ini ada versi yang saklar ini ya saklar pas beam dan Revo pasangannya kalau versi saklar Revo pas beam ini senjanya bisa off kesini senja kesini lampu dekat proji lampu jauhnya yang ada di sini kalau paling fall off nah ini juga tinggal tempel saja ke area relay ya Nah ini tinggal dicolokkan saja seperti ini ini yang pasti tetap kesini kita coba tes lagi relaynya sama ya tapi ini ujungnya tadi yang beda untuk relaynya masih sama persis nah ini yang satu kabel tetap ditempelkan kasih input ya Nah ini dikasih input dia posisinya belum on ya karena harus di on dulu dari sini untuk senjanya kita tes dulu nyetrek sekali senja nah ini dia kalau versi saklar Revo pas beam senjanya bisa off kalau nyetrek sekali lagi dia lampu dekat projinya nah ini dia lampu jauhnya dari sini ini lampu jauh standby nah seperti ini ya kembali lampu dekat kebelakang pas beamnya nah ini dia pas beam ke depan lampu jauh standby nya dekat jauh dekat kebelakang pas beam nah begitu ya kurang lebih ya oke mudah-mudahan jelas ya nah ini dia penjelasannya jauh standby dekat ini pas beam nah oke ya jadi bedanya sudah dijelaskan jadi bedanya sudah dijelaskan kalau versi saklar pas beam saklar Revo senjanya bisa off kembali lampu senjanya kembali lagi off nah begitu ya oke dan jelas penjelasan dan pilihannya sudah ada jadi nggak perlu ngotak-ngotik perkabelan lain selain penjelasan tersebut dan harganya pun berbeda ya langsung saja di WhatsApp kita atau langsung ke Tokopedia di Tokopedia nama kita yaitu ledhid motor Bandung itu ya atau langsung ke WA nanti gampang kita tunjukkan dan sarana pun oke ya untuk pilihannya sudah jelas ada dua pilihan saklar tiga pin high low off sama saklar evo pass beam silahkan dipilih sendiri untuk harga ya silahkan ke WA dulu karena harga bisa berbubah sewaktu-waktu ya oke seperti ini mau langsung ke Tokopedia LED hidup motor Bandung silahkan jadi cara pasangnya itu tadi ya jadi di soket 4 pin ini tadi yang yang fokus dimasukkan dulu progenya nanti kabel-kabelnya tempelin di soket 4 pin oke jelas ya sekian dan terima kasih lanjut informasi selanjutnya ya oke cukup ya oke iya udah mendung-mendung nih guys baa maka bah ya enak